Jaringan Prostitusi Online di Yogyakarta dibongkar di Treskrim Suspolda, D.I.E. Dua orang diamankan, masing-masing adalah HP yang bersatus mahasiswa 25 tahun dan seorang perempuan berinisial CK 33 tahun. Pengungkapan jaringan Prostitusi Online ini bermula dari dua laporan kepolisian. Modus kedua pelaku dengan menawarkan para wanita pekerja seks komersial melalui media sosial WhatsApp. Calon pelanggan lalu diminta membayar Rp300.000 untuk melihat link media sosial para PSK yang ditawarkan, sekaligus sebagai uang muka. Usai harga disepakati, tersangka lalu menghubungi anak didiknya. Hasil pemeriksaan polisi, tersangka CK membawai 20 perempuan dan HP mengelola 15 perempuan. Aku sudah melakukan kegiatannya sekitar 2 tahun. Ini kan sistemnya dengan media sosial. Yaitu WhatsApp. Dari WhatsApp itulah, jadi pelanggan itu membuka untuk melihat data identitas dari pelaku. Baru dari situ, kemudian dia bisa berkomunikasi dengan pelaku. Nah, setelah itu, untuk selanjutnya, untuk penentuan tarif, penentuan tempat, itu nanti langsung berkomunikasi dengan pelaku. Nah, setelah itu pelaku baru tahap kedua, pelaku baru berkomunikasi dengan anaknya, dengan perempuannya. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan barang bukti berupa ponsel, kartu kredit, kondom, hingga print akun milik pelaku. Saya menawarkan dirinya untuk disangasikan kepada saya. Tapi mereka kenal, kenal kamu? Cerita korna aku. Kenal dari mulut ke mulut. Nah, dari kenal dari mulut ke mulut ya. Nah, ini tuh dari mana? Eh, tarif pak, tarif. Jogja, ada yang dari luar juga. Tarif paling mahal berapa? 1,3 pak. Ya, tarifnya paling mahal 1,3 pak. Meski tersangka CK tidak ditahan karena sedang hampir 8 bulan, namun proses hukum tetap berlanjut dan keduanya dijerat pasal 45 dan 27 Undang-Undang Pornografi. Sigit Pemungkas melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.